Intro Halo semua, ini adalah hape Sony Xperia Z5B Di tahun 2020 ini, saya rasa hape ini masih layak untuk Anda pertimbangkan Dari segi bodinya, ini tampilannya metal ya Menggunakan materialnya metal Untuk di sebelah kiri, ini ada slot SIM card dan juga memory card SIM cardnya di sini masih single SIM Dan untuk spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut 52 inch untuk displaynya Androidnya masih 5.1 lollipop Untuk processornya Snapdragon 810 dan graphical Adreno 430 Internal memory 32GB dan RAMnya 3GB Hap ini sudah support 4G LTE Untuk baterainya 2,2900 mAh Dan tidak bisa dilepas atau non-removable Oke ini dia tampilannya di sebelah kanan Di sini ada tombol untuk shutter kamera Ini ada volume up down Dan itu ada power sekaligus juga untuk sensor fingerprint Bila dari sisi depan, tampilannya displaynya tidak full Karena ini adalah hape termasuk lama ya Ini keluaran dari Docomo Jepang Untuk USBnya masih micro USB Dan untuk speakernya ada di atas dan bawah dari layar Untuk kamera masih 32MP Tapi anda tahu sendiri kalau untuk Sony Kualitasnya adalah memang mantap Di bagian belakang tertulis Xperia Dan untuk 32MP ini Kualitasnya nanti akan kita coba di video berikutnya ya Di akhir-akhir video ini Oke mari kita coba sensor fingerprintnya Untuk pertama kali booting Itu harus menggunakan pattern ya Setelah itu baru bisa digunakan sensornya Kita coba sensornya Fingerprint Lumayan responsif ya Kita lihat di skor Antutu nya Berapakah hape ini skornya Untuk skor keseluruhan adalah 79.199 Lalu di sini kita akan coba untuk tes Multitouch nya Mari kita lihat Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Di sini kita bisa lihat bahwa Untuk multitouch nya sampai dengan Sepuluh Hape ini untuk memainkan game Sekelas Mobile Legends itu masih cukup bagus Tapi untuk yang game seperti PUBG Itu rasanya agak berat ya Oke Untuk aplikasi bawaan bisa kita hapus Ternyata Kebanyakan bisa di hapus Dan kita hapus saja karena aplikasi ini Tidak bisa digunakan di Indonesia Oke anda tinggal pilih aplikasi mana saja yang akan di hapus Dan tentunya setelah penghapusan aplikasi ini Space ruangnya atau penyimpanannya itu akan berkurang Dan juga memorinya tentunya akan lebih lega Berikutnya lanjut ke kesimpulan Kesimpulan dari hape Sony Xperia Z5 Big ini Di tahun 2020 masih layak untuk digunakan Kenapa? Karena selain pertimbangan harga yang harganya sekitar Rp650.000 ini Hape ini memiliki RAM 3GB Dan bisa menjalankan aplikasi-aplikasi atau game Yang di tahun 2020 ini masih banyak digunakan Seperti Mobile Legends dan lain-lain Berikutnya adalah hasil dari kamera Sony Xperia Z5 Big Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!